oke langsung aja kita buka google chrome disini kita ketik youtube studio kita ketik youtube studio kemudian setelah itu kita pilih login nah ini disini karena aku sudah sebelumnya pernah login jadi otomatis udah langsung masuk ke akun aku ya kemudian disini sebelah kiri kita pilih content channel kita tunggu kemudian disini ada konten aku yang kena pelanggaran hak cipta nah disini sebentar mana ya ya ini di kolom pembatasan disini statusnya adalah hak cipta nah disini kita klik ya di hak cipta ini kita klik terus kita pilih lihat detail kita pilih lihat detail nah disini akan terlihat teridentifikasi pelanggaran apa yang sudah kita lakukan dalam konten kita nah ternyata aku disini lagu lagu musik musik yang aku masukkan di dalam video itu terkena hak cipta ya teman-teman jadi disini solusinya akan aku ganti musik yang aku yang aku pakai disini dengan musik yang tersedia oleh youtube jadi aku akan pakai musik yang disediakan oleh youtube saja disini kita pilih tindakan kemudian kemudian kita pilih ganti lagu kita pilih ganti lagu setelah itu kita klik lanjutkan kita klik lanjutkan sebentar ya kita klik lanjutkan nah kita tunggu disini akan muncul lagu-lagu yang disediakan oleh youtube kita bisa pilih mau lagu yang mana nah setelah kita pilih lagu kita klik di lagu pilihan yang kita mau terus kita pilih tambahkan kita pilih tambahkan oke setelah itu kita pilih simpan di sebelah di pojok kanan atas nah ini juga kita klik simpan oke teman-teman setelah tadi kita pilih simpan nah kita bisa keluar dari halaman browser kita bisa tunggu beberapa manis kita kembali ke youtube studio lagi untuk mengecek jika sudah proses youtube selesai dalam proses pengeditannya tadi itu nanti status hak cipta itu akan berubah menjadi tidak ada nah itu saja teman-teman bagi yang berhasil dengan cara ini jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh